bentuk monumen kecil yang katanya ini adalah kuburan, kuburan masa Belanda dan disini ada dua macam, dua jenis bentuk kuburan yang pertama kuburan berdiri seperti ini, ada empat buah kemudian ada yang model berbaring, ada empat buah dan yang mempunyai nama hanya dua buah kuburan, yaitu yang berdiri di tengah itu dan yang berdiri disini tertulis namanya MM Huka ini adalah kuburan peninggalan masa penjajahan Belanda di Aceh katanya ini adalah kuburan orang Belanda, tapi banyak orang yang tidak mengetahui dan disini ada nama, tertulis nama orang yang meninggal yaitu di Aceh Lohiras Franciscus Kereh Jep 9826 Over 11629 nah disini diletak ini adalah di kecamatan Samalanga di Aceh Lohiras Franciscus Kereh masuk desa 60 baru disini ada beberapa kuburan yang berbentuk seperti ini ada sekitar 1,2,3,4 4 kuburan yang berdiri seperti ini dan ada yang model peta ke bawah nanti kita lihat nah ini adalah kuburan lainnya ada tulisan disini ditulis Kierus MM Huka CEB 9 APR 1928 over 18D gak terlihat lagi ini 19 29 nah itu apa artinya aku kurang tahu kemudian ada dua lagi yang lainnya ya monumen sejarah ini tidak dipugar atau diperhatikan oleh pemerintah mungkin bisa jadi bentuk tempat untuk mengenang sejarah ya dan disini ada dua kuburan tapi tidak ada tulisan apapun di kedua kuburan ini kemudian disampingnya ada yang berbentuk seperti ini dan lainnya ada yang bentuk seperti ini ini dua disini satu tidak terlihat tulisan apapun disini tapi terlihat bentuknya seperti kuburan gitu nah jadi ada empat kuburan yang berdiri ada yang tiga yang duduk yang berbaring seperti ini nah ini hanya didapat di kecamatan Samolanga desa 60 baru demikian di 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 di